Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Nimas, Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Mahakarya Asia. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman kalau denger kata akuntansi? Nah, berikut adalah sedikit gambaran kalau kamu kuliah di jurusan akuntansi. Peluang karirmu akan terbentang sangat luas. Kenapa? Karena semua butuh akuntansi. Tidak ada satu bidang bisnis pun yang tidak membutuhkan akuntansi. Kemudian, akuntansi bukan melulu soal hitung-menghitung lho. Banyak mata kuliah di akuntansi yang tidak memperajari soal hitungan. Kalaupun harus menghitung, hanya anak akuntansi yang boleh bawa kalkulator waktu ujian. Seru kan? Terus, kalau kamu suka bisnis, akuntansi adalah ilmu yang sangat mendukung bisnismu. Atau kalau enggak, kamu juga butuh akuntansi untuk mengatur keuangan pribadimu hingga menyusun strategi investasi biar bisa punya banyak passive income. Terus, kamu bisa pensiun di ini deh. Kenapa harus akuntansi Unmaha? Pertama, Unmaha punya skema belajar reguler dan kelas malam. Untuk kamu yang ingin mandiri, kerja part-time sambil kuliah, kamu bisa banget pilih Unmaha. Kedua, biaya kuliahnya bersaing banget. Dosennya banyak yang milenial, jadi bisa satu frekuensi kalau belajar bareng di kelas. Terus, kamu juga bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun aja loh. Karena, kurikulum di akuntansi Unmaha itu memang diatur sedemikian rupa biar kamu bisa fleksibel kuliah secepat mungkin. Terus, akuntansi juga punya kerjasama dengan Direktoral Jenderal Pajak. Kalau kamu ingin merasakan kerja di kantor pajak bareng kakak-kakak ASN, ayuklah gabung di akuntansi Unmaha. Jadi, kita tunggu teman-teman gabung belajar bareng kita di program studi akuntansi Universitas Mahakarya Asia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nanda, Riptal Ramadan, bisa dipanggil Nanda atau Rama. Saya ingin sedikit menceritakan tentang manajemen di Unmaha. Jadi, visinya manajemen itu, kita ingin mencetak banyak pengusaha di hari yang akan datang. Lalu juga kita ingin memiliki mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas. Dan beberapa mata kuliahnya juga sangat relevan dengan apa yang ada di kondisi saat ini. Kita juga banyak membahas tentang bisnis, lalu dunia perbankan, akan juga ada di digital marketing. Jadi, buat Adi Andi yang tertarik bergabung di sini, nanti bisa join dengan kami. Nanti akan banyak banget hal-hal yang menyenangkan yang Anda dapat. Jadi, bisa menikmati prosesnya, lalu dapat circle yang sangat positif untuk Anda ke depan. Jadi, enjoy to join with us, manajemen Unmaha. Oke, perkenalkan, nama saya Adesti Lasali SSMSC. Saya adalah Kaprodi D3 Perhotelan, Universitas Maha Karya Asia. Visi dan misi kami, Visi kami pada tahun 2030 menjadi prodi D3 Perhotelan yang unik, adaptif, inovatif, dan mampu mencetak cendikian di bidang perhotelan yang berjiwa entrepreneur. Sedangkan misi kami, yaitu menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan informasi teknologi. Techland kami siap kerja jadi pengusaha. Prodi kami merupakan disiplin ilmu terapan, diploma perhotelan, yang bertujuan untuk meluluskan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang perhotelan, dibekali keahlian teknis dan manajerial, serta memiliki kemampuan pendukung bahasa asing. Selain itu, kami memiliki peminatan di bidang usaha jasa spa, usaha jasa perjalanan wisata, dan manajemen destinasi pariwisata. Keunggulan prodi kami, dosen kami akademisi dan praktisi. Pembelajaran 30% teori dan 70% praktek. Lulusan kami siap kerja di hotel, siap terjun ke kapal pesiar, dan menjadi hotel perener. Pembelajaran kami minim di kelas, maksimal di laboratorium dan industri. Biaya kuliah di tempat kami terjangkau, kelas bervariasi pilih kelas reguler, atau juga bisa kelas malam. 90% mahasiswa kuliah sudah berpenghasilan. Prospek karir lulusan kami. Profesional level teknis dan supervisor di bidang perhotelan. Profesional level teknis dan supervisor di bidang kapal pesiar. Pengusaha usaha pariwisata, jasa akomodasi, dan turunannya. Program kuliah di prodi kami. Kelas reguler, kelas pagi yang diperuntukkan bagi mahasiswa lulusan SMK, SMA, sederajat yang belum atau sudah mendapatkan keilmuan terkait perhotelan sebelumnya. Kelas malam, kelas diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja di bidang perhotelan yang ingin mendapatkan keilmuan di jenjang D3 perhotelan. Untuk adik-adik SMA maupun SMK sederajat yang ingin lulus langsung bekerja dan kemudian jadi pengusaha, mari bergabung bersama kami di D3 perhotelan Universitas Mahakarya Asia. Halo, saya Losina Akaresti, Ketua Program Studi Kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia. Program Studi Kewirausahaan Universitas Mahakarya itu unggulnya karena satu, pengajarnya banyak dari praktisi dan inovator. Kemudian, pengajaran di Prodi kami itu menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang kami buat itu bersama dengan para pengusaha, praktisi dan inovator. Keunggulan dari Prodi Kewirausahaan itu bisa membantu kalian menjawab tiga pertanyaan penting sebenarnya dalam hidup kalian. Yang pertama, mau belajar apa? Kemudian, habis lulus mau jadi apa? Kemudian, apakah kalian harus memilih mau kerja, usaha, atau kuliah? Artinya, apa yang kalian pelajari akan sesuai dengan apa yang akan kalian hadapi di dunia nyata. Udah nggak jamannya nih, harus milih antara kerja, kuliah, atau berwirausaha. Nah, karena pengajaran di Prodi Kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia itu dengan teknologi, jadi sudah tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan lingkungan. Jadi, kalian bisa kuliah di manapun dan kapanpun, kapanpun kalian mau. Jadi, jurusan yang kalian pilih nanti, jangan hanya yang bisa membuat kalian pintar aja. Tapi, juga yang bisa membuat kalian itu beradaptasi dengan segala perubahan yang akan terjadi. Karena kami di program studi kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia, itu pinginnya kalian menjadi sarjana yang pengusaha dan pengusaha yang sarjana. Kenapa penting harus sarjana dan pengusaha? Karena semua ada ilmunya. Mau jadi pengusaha, itu ada ilmunya. Nah, dan ilmunya didapat di mana nih? Didapat dari trial and error, atau jatuh bangun, capek, atau didapat di bangku kuliah, kalian enak-enak duduk, dapat ilmunya, nanti setelah lulus, bisa langsung jadi pengusaha. Di program studi kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia, ketiganya bisa dilakukan bersamaan. Kalian mau kerja? Bisa. Kemudian kerja sambil usaha, sambil berwirausaha? Bisa. Apalagi sama kuliah. Nah, jadi di program studi kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia, ketiganya bisa dilakukan bersama. Saya tunggu di program studi kewirausahaan Universitas Mahakarya Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Al-Huda. Saya adalah dosen sekaligus kepala PRODI, program studi arsitektur Universitas Mahakarya Asia. Disiplin ilmu program studi arsitektur di Universitas Mahakarya Asia ini bertujuan untuk meluluskan mahasiswa yang bermotivasi tinggi dengan pembekalan ilmu entrepreneurship, sesuai dengan bidang ilmu yang masing-masing. Kalau di PRODI arsitektur, tentu saja akan di bidang konstruksi karena berkaitan erat dengan bidang pembangunan. Dengan Techland Town ini, we shape our future affordably. Maka, kita menyiapkan skema pembayaran dan bisniswa yang sangat terjangkau bagi siswa-siswa yang baru lulus, terjangkau bagi semua kalangan, lalu untuk profesional yang ingin meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya di bidang konstruksi maupun arsitektur dan penesanaan, maka PRODI arsitektur siap merancang masa depan kalian menuju kesuksesan di bidang arsitektur. Ada pun proses karir di program studi arsitektur Universitas Maha Karya Asia ini, antara lain ada sebagai asisten arsitek, ataupun arsitek asional, profesional, arsitepraner, artinya arsitek yang akan berkistimu di dunia bisnis, bekerja sebagai kontraktor, developer, di manajemen konstruksi, ataupun bekerja di dunia akademis seperti dosen, sebagai terangkau ahli di bidang atau badan penesanaan, dan kebijakan. Bagi adik-adik calon mahasiswa maupun profesional yang ingin mengambil jelusan di PRODI arsitektur Universitas Maha Karya Asia, saya ucapkan selamat bergabung dan mari mencetak sejarah bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Romsa Fausanakni, biasa dipanggil Romsa. Aku ketua program studi dari Sain Informasi Geografi Universitas Maha Karya Asia. Dari program studi ini, kita mengusung tagline Think Spasial, You Will Be Spesial, yang mana diharapkan nanti lulusan dari mahasiswa program studi ini akan dapat berpikir secara spasial, yang mana spasial itu nanti akan menjadi ciri khas kita dalam menghadapi dunia kerja. Profil lulusan dari program studi Sain Informasi Geografi adalah GIS Spesialis dan Geopreneur. GIS Spesialis diharapkan nanti ketika mahasiswa sudah lulus akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dalam bidang GIS. Dan yang kedua adalah Geopreneur diharapkan nanti mahasiswa ketika lulus juga dapat mengembangkan diri sebagai pengusaha dalam bidang ilmu kebumian. Pendekatan dalam ilmu Sain Informasi Geografi adalah pendekatan spasial, pendekatan ekologikal, dan pendekatan kompleks wilayah. Diharapkan dengan mahasiswa mendalami tiga pendekatan ini akan dapat mempermudah dalam mencari pekerjaan. Ada pun peluang bisnis geospasial bagi lulusan program studi Sain Informasi Geografi adalah kebijakan percepatan penyediaan informasi geospasial menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung implementasi One Map Policy. Dan yang kedua adalah pemanfaatan informasi geospasial berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengembangan sektor strategis. Kita tunggu kedatangan calon mahasiswa bergabung bersama program Studi Sain Informasi Geografi Universitas Mahakarya Asia. Kita berpetualang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ngoho, dosen teknik industri Universitas Mahakarya Asia. Kita hidup di era di mana semua produk diproduksi oleh manufaktur. Mobil, motor, smartphone, laptop, bahkan produk-produk sehari-hari, sampo, sabun, pasta gigi, semua produk manufaktur. Salah satunya sepatu, ini juga produk manufaktur. Bayangkan customer memesan seribu unit sepatu, apa yang dialami oleh sepatu ini. Kita harus menghitung dari seribu sepatu, berapa part yang harus kita siapkan, berapa kulit yang harus kita siapkan, berapa meter tali yang harus disiapkan, berapa bahan karet yang harus dipersiapkan, itu semua harus kita hitung. Ketika membuat sepatu juga, mesin yang harus diproduksi, berapa? Mesin yang harus digunakan, apa? Teknologi yang digunakan, apa? Kemudian lebih lanjut lagi, tenaga kerja harus dipersiapkan. Maka harus disiapkan tenaga kerja itu, desain sistem kerja yang enak, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Membahas tentang semua sistem tadi, terkait dengan perhitungan bahan baku, penyiapan customer, perhitungan desain sistem kerja, itu semua adalah kurikulum teknik industri. Itu semua adalah tugas sanjana teknik, program studi teknik industri. Taichi Ono, pencipta Toyota Production System, mengatakan bahwa ketika tidak ada masalah, maka itu adalah masalah. Sistem manufaktur adalah sistem yang tidak terlepas dari masalah. Jika tidak ada masalah, maka justru sistem manufaktur itu bermasalah. tugas sarjana teknik program studi teknik industri adalah mengidentifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah itu, sehingga terjadi kezon, continuous improvement, atau perbaikan berkelanjutan. Selamat bergabung menjadi Mahakarya Engineer, selamat bergabung menjadi bagian dari Universitas Mahakarya Asia. sesuatu. Terima kasih. Terima kasih.